Kapan lagi bisa merayakan Idul Fitri dengan berjumpa langsung bersama Presiden Jokowi Dodo di istana? Momentum ini pun menuai euforia dari masyarakat hingga berbondong-bondong mendatangi istana ke Presidenan pada Rabu 10 April 2024. Saking membeludakai masyarakat yang ingin menemui Jokowi, kericuhan dan adu mulut sempat terjadi di antrian warga yang ingin masuk ke istana. Menanggapi kericuhan itu, pihak istana pun menyampaikan permintaan maaf. Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden Yusuf Pramana mengatakan pihaknya meminta maaf karena tidak bisa mengakomodasi kehadiran seluruh masyarakat. Yusuf pun menyampaikan bahwa kejadian ricu tersebut menjadi evaluasi bagi pihaknya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Yusuf pun menyatakan bahwa pihak istana memahami antusiasme masyarakat yang ingin menghadiri open house bersama Presiden dan Ibu Negara. Pihaknya pun juga turut mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang datang ke istana. Ada pun insiden adu mulut sesama warga sempat terjadi dalam antrian yang menanti masuk ke istana. Cekcok terjadi sekitar pukul 8 lewat 45 waktu Indonesia Barat karena adanya sejumlah orang yang tiba-tiba memotong antrian warga di pintu Jalan Majapahit. Warga yang didominasi ibu-ibu dan sudah mengantre sejak subuh itu pun sontak protes dan terlibat adu mulut. Lajur antrian pun bertambah menjadi dua lajur dan orang terdepan di barisan dipersilakan masuk ke istana termasuk para warga yang baru datang. Warga di lajur pertama yang datang lebih dulu pun tidak terima dan aksi saling berubut masuk terjadi. Akhirnya sekitar 5 menit kericuan itu terjadi, pospamres pun memutuskan untuk menutup gerbang istana. Terima kasih telah menonton!